Kalau kita ngeliat orang nih ya, sebetulnya bukan sahabatmu, kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar kejelekanmu. Bagi beliau nih, yang benar-benar sahabat itu justru adalah orang-orang yang masih pengen tetap sahabatan sama kita, padahal udah tau jeleknya kita kayak gimana. Kadang orang mah sahabat tuh asas keuntungan ya, selagi dia nguntungin aku maka dia sahabatku. Selagi dia udah gak nguntungin aku, maka ya dia adalah bukan sahabatku. Kata saya benar-benar, sebetulnya yang sahabat kamu benar-benar nih siapa sih yang dia udah tau jeleknya kita, tapi masih mau dampingin kita. Ya orang kayak gini orang baik bukanlah dia tau, nah aku juga pasti punya aib. Maka kalau ngeliat orang punya aib, dia gak mau ngehina karena sadar dirinya juga punya aib yang tidak ingin diketahui orang lain. Karena orang yang suka ngehina orang tuh mungkin lupa bahwa dirinya juga punya aib. Orang yang beneran soleh asli, sadar Allah tuh segitu banyak nutupin aibnya. Gak akan tulisannya demi Allah untuk nyacimaki orang lain. Karena sadar dirinya juga punya aib yang sedang ditutup Allah, betul? Nah ini orang ini tau bahwa kita punya aib, dia masih pengen sahabatan nama kita. Itu dijaga bu yang kayak gitu. Di saat yang lain malah jadi musuhin kita. Padahal musuhin kitanya kadang bukan karena aib, karena perkara lain aja. Maka ini kalau dia udah tau keburukan kita masih menghasilkan sahabatan nama kita, maka itu adalah sahabat kamu. Nah ditegasi. Dan yang paling baik dari sebaik-baiknya segala hal, bukan cuma sahabatmu. Yang demikian itu adalah Allah yang maha mengetahui. Kita kan, kalau orang makan kita berbuat salah satu, bisa dilupain. Seribu kebaikan hilang karena satu keburukan. Coba kalau Allah seribu kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho. Kalau punya hak ngampuni yang seribu kesalahan lainnya. Enak ya urusan sama Allah. Sebaik-baiknya sahabatmu, ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu. Bukan karena suatu kepentingan yang diharap daripadamu untuk dirinya. Ya, yang juga benar-benar baik. Yang dipikirin kepentingan kamunya. Bukan apa yang kira-kira bisa nguntungin saya. Kadang ada orang pun ternolong ya. Ditolongin supaya jualannya lancar. Karena tau, kalau dia jualannya lancar, dia nanti kan sering kasih hadiah, kasih bonus, kasih duit, kasih fasilitas. Jadi kadang ada tujuan kita nolong itu. Ya, bukan karena Allah. Nah, ada orang yang benar-benar yang diperhatiin itu kepentingannya. Bahkan akhiratnya diperhatiin. Ya, sebagaimana ibu sayang sama anak lalu. Anak ibu capek, ngantuk. Tapi tetap ibu bangunin sholat. Meskipun kadang anak ibu jadi ngambek sama ibu. Mama-mama aku capek, tau ngantuk. Tapi karena tau, sholat ini penting, nak, bagi kamu. Ibu rela kamu marah-marah kayak gitu. Yang penting kamu tetap bangun sholat, nak. Nah, ya itu sayang yang betulan, betul? Tapi capek, mah. Nggak apa-apa. Sebentar. Yang penting sholat. Itu karena sayang, betul? Yang diperhatiin kepentingannya. Meskipun kadang dia harus jadi dibawelin, diomelin, gara-gara kita ingetin melulu. Tapi udah karena sayang. Nggak peduli. Bukan karena keinginan kita pribadi, temenan sama orang itu. Tapi karena bersahabat, karena Allah tilahi ta'ala. Ingat, ada tujuh golongan orang yang diberi naungan oleh Allah. Di hadis riwayat imam muslim. Yang dimana di hari tersebut tidak ada yang bisa menaungi selain Allah. Salah satunya kan, orang yang bersahabat karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Bertemunya karena Allah. Berpisahnya juga karena Allah. Temenan sama dia. Dia yang ngingetin aku ngaji. Aku juga sering gantian ngingetin dia. Bukan karena ada keuntungan apa-apa. Nggak udah. Nggak aja. Berpisahnya juga karena Allah. Bukan karena dia udah nggak asik lagi. Dia udah nggak pernah ngasih aku bonus lagi. Nggak, nggak karena itu. Bisahnya karena Allah. Salah satunya meninggal. Ya udah, berpisahnya karena Allah.